Surah Sri Karma Trimurti Lahir di desa sawahan Boyolali, Karisidenan, Surakarta Pada 11 Mei 1912 Ayahnya bernama R.N. Kim Banjarsari Mangun Suromo Dan ibunya R.A. Saparintan Mangun Bisomo S.K. Trimurti wanita tersebut adalah salah satu wanita yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Beliau ikut menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia Dan diminta untuk memperbanyak teks proklamasi Dan menyebarkan teks tersebut agar kabar kemerdekaan segera sampai ke rakyat Indonesia di luar Jakarta Trimurti mendapat tugas untuk menyebarkan berita proklamasi ke wilayah Semarang dan sekitarnya Pada Agustus dan September 1932 Soekarno mengadakan perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur Guna membuka rapat-rapat umum Partindo Salah satu kota di Jawa Tengah yang akan dikunjungi oleh Soekarno adalah Purwokerto Saat itu Trimurti yang masih melakoni profesi guru di sekolah khusus perempuan di Banyumas Berkesempatan mengikuti rapat umum tersebut Sebagai perempuan muda yang haus akan nilai-nilai dan semangat perjuangan Ia ikut rapat umum tersebut Inilah untuk pertama kalinya SK Trimurti melihat dan mendengar secara langsung pidato Soekarno Pesan utama pidato Soekarno yang ditangkapnya adalah Bahwa bangsa Indonesia harus mulai bergegas untuk menerapkan anti-imperalisme dan anti-kolonialisme Pidato Soekarno ini amat mempengaruhi jiwa Trimurti Sampai akhirnya dengan tekat bulat dilepaskannya status sebagai guru negeri Dan ia memilih bergabung dengan Parti Indo Cabang Bandung SK Trimurti memilih bergabung dengan Parti Indo Cabang Bandung Karena ia ingin berguru langsung kepada Soekarno Kehadiran Soekarno di Bandung berhasil membakar semangat partai Parti Indo secara konsisten kembali menyebarkan pengaruhnya melalui terbitan suarat Kabar sulur Indonesia muda dan fikiran rakyat Melalui kedua corong Parti Indo itu Trimurti pertama kali bersentuhan dengan dunia tulus menulis Ia mulanya mengelak ketika Soekarno menyuruhnya menulis sebuah artikel di firan rakyat Meskipun awalnya mengelak Namun berkat dorongan Soekarno tulisan pertama Trimurti Akhirnya dimuat di fikiran rakyat terbitan tahun 1933 Isinya berupa bagasan tentang semangat kemerdekaan Yang dibawakan dengan latar belakang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia Bapak awal karir jurnalistik Trimurti hanya berlangsung singkat Namun pada tahun 1934 Trimurti melanjutkan mengasah pengalaman di bidang pers dengan mengirimkan tulisan-tulisannya ke surat kabar berjuang yang terbit di Surabaya Di tahun-tahun berikutnya mesintik hampir tidak pernah lepas dari genggamannya Saking cintanya pada dunia tulis-menulis Trimurti bahkan menerbitkan majalah Pada tahun 1935 Ia dan teman-temannya di Solo mendirikan majalah Beduk Yang bertujuan untuk komunikasi mengenai perjuangan rakyat Dan untuk menggugah hati rakyat Supaya sadar dengan nasibnya sebagai bangsa terjajah Majalah Beduk menggunakan bahasa Jawa Dengan harapan agar banyak dibaca oleh kalangan rakyat Namun sangat disayangkan Majalah ini hanya bertahan satu kali penerbitan Beduk kemudian berganti menjadi Trompet Untuk memperluas jaringan pembacanya Majalah Trompet menggunakan bahasa Indonesia Namun Ternyata majalah Trompet juga tidak bertahan lama Lalu Pada tahun 1937 Trimurti berkenalan dengan Yuti Atau yang sering kita dengar Sayuti Malik Saat itu Trimurti bekerja sebagai pembantu tetap Harian Sinar Selatan Terbit di Semarang Yang dipimpin oleh Jepang bernama Sudakan dan Hiraki Isami Dan pada akhir Pada 19 Juli 1938 Trimurti dan Sayuti Malik menikah di rumah Kartop Pandoyo Bekas di Kulis di Kabangan Solo Beberapa teman seperjuangan Menhadiri acara penyekan sederhana tersebut Setelah menikah dengan Sayuti Malik SK Trimurti bahkan mendirikan majalah sendiri Yang berdama pesat Sekitar tahun 1939 Trimurti terpaksa mengikuti proses hukum di pengandilan konolian lantaran Memuat artikel yang mempengampanyakan anti-imperalisme Pada majalah pesat Saat Jepang datang majalah pesat di Brandel Dan Trimurti hanya berurusan dengan oratoritas militer Karena aktivitas persenya dinilai gemar menyudutkan Jepang Akibatnya Ia harus mendekam di penjara Blitar sampai tahun 1943 Berulang kali merasakan dinginnya lantai penjara tidak lantas membuat Trimurti kapok Selain soal kemerdekaan Secara tidak langsung tulisan-tulisan Trimurti juga kerap menyingguk masalah emansipasi perempuan Ia menjadi saksi hidup peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Ia adalah perempuan berkebaya Dengan bersahanggul yang berkirisi Tepat di sebelah kanan Fatmawati Sayuti Malik Suami ia mengetik naskah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Soekarno Sebagai saksi hidup perjuangan bangsa Indonesia saat dijanjakan Nanda dan Jepang Ia merasakan bagaimana hikmatnya opacara tersebut Dan ikut serta menyebarkan berita kemerdekaan ke pulau segera Perjuangan Trimurti terus berselanjut setelah Indonesia mempromisikan kemerdekaan Melalui api Kartini dan harian rakyat Ia kerap memperjuangkan nasib perempuan agar sejajar dengan laki-laki Ia juga kerap mengkritik kebiasaan di masyarakatnya menganggap perempuan sebagai pelangkap Atau hanya embel-embel laki-laki semata Trimurti pun dianggap sebagai Menteri Keternaga Kerjaan Indonesia yang pertama pada 1947 Di bawah Kabinet Amir Syarifuddin Pada 1959 Ia sempat ditawari menjadi Menteri Sosial Namun akhirnya menolak karena hendak menyelesaikan studi ekonomi di Universitas Indonesia Di usia senjanya, kesehatan SK Trimurti merosot sangat tajam Ia belak-balik direwat di rumah sakit Seperti di RS MMC RS Mitra Keluarga RS PGI Cikini Dan RS PADK Tudupuruto Surastri Karma Trimurti Sang wartawati Menjudahi goresan penanya di dunia Di usia 96 tahun Bertepatan dengan peringatan 100 tahun hari kebangkitan nasional Pada 20 Mei 2008 Di rumah sakit pusat angkatan darat RS PADK Tudupuruto Jakarta Pusat Meninggalnya SK Trimurti juga bersamaan dengan meninggalnya Alisa Dikin Keduanya SK Trimurti dan Alisa Dikin Adalah tokoh petisi 50 Yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Ordubaru Yang dipimpin oleh Presiden Soeharto Jenazah SK Trimurti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Beberapa pejabat negara dan tokoh-tokoh penting juga berturut hadir Seperti Menteri Perekonomian Hatta Rajasa Dan Megawati Soekarno Putri Jenazah SK Trimurti dihantar oleh teman-temannya dari kalangan wartawan Dan dimakamkan secara militer Yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono Sebelum meninggal, SK Trimurti menerima beberapa penghargaan dari pemerintah Indonesia Yaitu Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan tahun 1961 Bintang Maha Putra Tingkat V tahun 1961 Satya Lencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan tahun 1965 Anugrah Adam Malik Bidang Sastra tahun 1989 Tatua wartawan dari PWI Pusat dalam rangka hari Pers Nasional tahun 1999 SK Trimurti adalah Lentera yang memberi harapan bagi perempuan Indonesia Dan perempuan di seluruh dunia Perempuan harus hadir bagi sesama perempuan Perempuan dan laki-laki adalah partner kerjasama untuk kehidupan yang lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih